Press Conference Nova Liana menuju Miss Kroen International 2024 dilaksanakan hari ini pada tanggal 29 September 2024 di W Superklub Gatot Subroto Jakarta Selatan. Beberapa hari lagi, karantina Miss Kroen International 2024 akan segera dimulai dan Nova Liana akan berangkat ke Kambodia untuk memulai perjalanan karantinanya di Miss Kroen International 2024. Pada Press Conference Nova Liana Miss Mega Bintang Indonesia 2024 menuju Miss Kroen International 2024, Nova Liana memperkenalkan National Costume yang akan dibawanya untuk berkompetisi di ajang Miss Kroen International 2024. National Costume tersebut bertemakan The Royal Fluffers of Payakumbuah. Maha Karya yang menakjubkan ini merupakan penghormatan terhadap kekayaan budaya dan warisan kuliner wilayah Payakumbuah yang dirancang oleh Anissa Banyuwangi. Terinspirasi oleh tradisi masakan padang dan beragam hidangannya yang lezat, dilambangkan dengan tampilan rumit masakan Minangkabau yang dibawa di atas nampan abung. National Costume tersebut didominasi dengan warna emas dan merah menggunakan kain songket dengan rumah dadang di belakangnya. Terima kasih telah menonton! Selain Nova Liana, Olivia J. Stefani yang merupakan Miss Aura Indonesia 2024 juga menampilkan National Costume yang akan dibawanya menuju Miss Aura International 2024. National Costume Olivia bertemakan Melati Putih, The Spirit of Indonesia. National Costume Miss Aura Indonesia 2024 ini mengambil inspirasi dari bunga melati sebagai simbol nasional kemurnian, keanggunan, dan persatuan Indonesia. Bunga melati merupakan bunga bangsa Indonesia. Kelopak-kelopak benua yang mengelilingi kostum mewakili lapisan beragam budaya, tradisi, dan etnis Indonesia yang bersatu secara harmonis. Dirancang oleh Inggi Kendran, kostum ini merayakan Indonesia sebagai taman persatuan yang mekar, dimana setiap kolopak, seperti setiap warga negara, memainkan peran penting dalam menciptakan keseluruhan yang harmonis. Terima kasih telah menonton! Selain itu, Tawana Sheldrake, Miss Elite Indonesia 2024 yang juga merupakan Fortrunner Up Miss Elite World 2024 untuk pertama kalinya setelah kepulangannya dari berkompetisi di Mesir, Tawana Sheldrake muncul di atas panggung dengan crown dan titel barunya sebagai Fortrunner Up Miss Elite 2024. Selain itu, Ivan Gunawan, selaku funder Yayasan Dunia Mega Bintang, memberikan penghargaan dan hadiah kepada Tawana Sheldrake yang berhasil mengenangkan titel Fortrunner Up Miss Elite 2024 dengan memberikannya sejumlah uang tunai senilai 25 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!